Intro Ya, kembali lagi bersama dengan dia di channel kesayanganmu ini yang informatif dan keren Di video ini saya mau jelasin ke kamu soal layar Super AMOLED dan dual engine fast charging soalnya banyak banget guys netizen yang nanya ke saya soal kedua hal ini so video ini saya buat untuk kalian supaya bisa menjadi pencerahan yang berguna oke kita mulai dari Super AMOLED ya, ya mungkin kamu udah sering denger layar Super AMOLED yang kalau smartphone pake layar jenis ini udah pasti layarnya bagus punya bisa dibilang layar Super AMOLED adalah jenis layar yang mahal dan indah banget kualitasnya namun sebelum ini kita perlu tau secara kasar ada dua jenis tampilan utama yang digunakan dalam smartphone yaitu LCD dan LED dua teknologi dasar ini telah disempurnakan dan dimodifikasi yang kita kenal dengan sebutan IPS LCD In-Plane Switching Liquid Crystal Display dan AMOLED singkatan dari Active Metric Organic Light Emitting Deode layar AMOLED adalah layar LED yang piksel hijau dan piksel merahnya mati dan LED piksel biru hanya menyala sedikit inilah sebabnya mengapa layar AMOLED memiliki warna hitam pekat dan kontras yang baik arti LED dalam AMOLED adalah singkatan dari Light Emitting Deode tampilan LED mengatur LED dalam kelompok piksel merah sedangkan hijau dan biru membuat piksel individu arti O dalam AMOLED berarti organik yang mengacu pada serangkaian bahan film organik tipis yang ditempatkan di antara dua konduktor di setiap LED yang dapat menghasilkan cahaya ketika menerima daya akhirnya arti AM dalam AMOLED singkatan dari Active Metric sistem Active Metric memasang translator film tipis atau disebut TFT dan kapasitor untuk setiap LED sub-pixel yaitu merah, hijau, dan biru hasilnya ketika baris dan kolom diaktifkan kapasitor pada piksel dapat mempertahankan muatannya di antara siklus memungkinkan untuk kontrol yang lebih cepat dan lebih tepat dibandingkan dengan pasif matrix nah, lalu Super AMOLED itu apa? intinya sama dengan AMOLED namun di layar Super AMOLED sudah termasuk lapisan layar sentuhnya jadi satu makanya bentuknya lebih tipis ketimbang AMOLED jadi, betapa kerennya kan layar Super AMOLED itu salah satu smartphone yang sudah menggunakan layar Super AMOLED adalah Vivo V17 Pro dengan ukuran layar 6,44 inch dengan resolusi layar 1080 x 2400 pixels dan rasio layarnya 20 banding 9 membuat layar Vivo V17 Pro sangat nyaman buat di mata ukurannya pas di ngegaman dan enak banget buat nonton video main game, liat-liat foto, dan sebagainya jadi banget deh layar Super AMOLED yang dipakai Vivo V17 Pro ini sekarang kita bahas soal dual engine fast charging kita bahas soal apa sih itu fast charging? fast charging memungkinkan untuk mentransfer watt lebih tinggi ke baterai supaya baterai dapat cepat terisi penuh kalau kita pernah melihat charger HP jadul biasanya terdapat tulisan 5V 1A atau 5W atau 5V 0,5A atau 2,5W dengan input daya hanya seperti itu sangat cocok dengan kapasitas baterai yang tidak besar seperti 1500mAh tapi smartphone zaman sekarang kapasitas baterainya besar-besar mulai 2500mAh hingga 4000 atau 6000anmAh dengan kapasitas baterai yang sudah semakin besar maka hadirlah charger umum yang memiliki watt lebih tinggi yaitu 5V 2A atau 10W 5V 3A, 9V 2A, 12V 1,5A atau 18V hingga 5V 5A atau 25V zaman sekarang sudah semakin canggih lagi sehingga smartphone-smartphone modern ada yang memiliki dual engine fast charging artinya memiliki 2 chip pengisian daya untuk mengoptimalkan distribusi tegangan sehingga proses charging bisa berlangsung lebih cepat dibanding pengisian daya konvensional nah teknologi dual engine fast charging ini terdapat kebetulan masih di smartphone Vivo V17 Pro dengan kemampuan 18W dual engine fast charging jadi bisa mengisi daya dengan sangat cepat pada 15 menit pertama pengisian baterai dari 0% bisa mengisi baterai hingga 21% 30 menit berjalan 39% 60 menit berjalan 74% 0-100% membutuhkan waktu 127 menit dengan keadaan layar yang mati salah satu keunikan lagi yang dimiliki kepala charger Vivo V17 Pro adalah bisa menggunakan kabel dari yang lain tidak selalu harus menggunakan kabel charger bawaan dari Vivo jadi ini bikin gak pusing buat kita bisa ngecas HP kita kalau-kalau kabel charger kita ketinggalan bisa meminjam teman kita kenapa saya contoh smartphone Vivo V17 Pro ini ke kalian? karena memang Vivo V17 Pro yang udah menggunakan dua fitur tersebut di dalam smartphone-nya teknologi layar Super AMOLED dan dual engine fast charging bikin saya ngerasa kalau HP ini jadi terkesan modern dan futuristik udah gitu fitur yang dimiliki juga sangat lengkap kalian mau foto dengan berbagai fitur? ada kalian mau multitasking? udah dibekali dengan RAM 8GB dan internal storagenya 128GB dari segi harga menurut saya cukup worth kok makanya saya lagi suka banget nih sama Vivo V17 Pro ini berasa komplit dalam satu ke dua man dan saya semangat banget untuk merekomendasikannya so oke guys segitu dulu mengenai info seputar layar Super AMOLED dan dual engine fast charging semoga kamu bisa menjadi lebih mengerti lagi oke bye bye see you janji nanyu senara dadah salam indonesia salam indonesia sub indo by broth3rmax Nutri naik